7 Golongan Orang Yang Beruntung Pada Hari Kiamat 1. Pemimpin Yang Adil Pemimpin yang adil di sini adalah pemimpin yang tidak mengedepankan urusan pribadi tapi lebih mengedepankan dan mengedepankan kemaslahatan umum, tidak menyalahgunakan kekuasaan, dan berintegritas tinggi. 2. Pemuda Yang Menyibukkan Diri Dengan Ibadah Golongan yang kedua adalah para pemuda yang menyibukkan diri dengan mendekatkan diri kepada Allah, selalu menguatkan iman, dan selalu mengamalkan hal kebaikan. 3. Laki-laki Yang Hatinya Senang Berada Di Masjid Selanjutnya adalah laki-laki yang sangat menyukai ibadah ke masjid, ia menjadikan masjid sebagai tempat ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. 4. Dua Orang Yang Saling Mencintai Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian golongan keempat adalah mereka yang memiliki ikatan persaudaraan yang kuat dan menjalankan cintanya karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala 5. Pemuda Yang Takut Berbuat Keji Atau Zina Golongan ini adalah pemuda yang teguh untuk tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat dan zina, ia memilih ketaatannya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala 6. Bersedekah Dengan Bersembunyi-sembunyi Selanjutnya adalah mereka yang suka bersedekah tanpa harus pamer dan menjadikan amalan kebaikannya murni karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala 7. Seorang Yang Berzikir Hingga Air Matanya Menangis Terakhir adalah mereka yang begitu menyukai pujian-pujian yang baik dengan berzikir dalam penuh ketulusan dan kerinduan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sampai membuat mereka seringkali menangis Terima kasih telah menonton!